Mengawali acara kajian Majlis Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca bacaan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh yang berhormat Bapak Haji Samsudin Salim, SAG MAG. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor, para dekan, para wakil dekan, para guru besar, para dosen, dan para tenaga pendidikan. Yang dirahmati Allah dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri tidak pernah lelah, tidak pernah bosan. Dan kita selalu mengaturkan punca yang merasa syukur kita kepada Allah. Betapapun kondisi kita, siapapun kita. InsyaAllah kita masih tergolong orang-orang yang mengalami seruannya. Hari ini sungguh menjadi penikmatan buat kita diantara sekian banyak saudara-saudara kita yang masih diberikan kesempatan untuk menghidup udara segar selepas menunaikan ibadah. Sholat sunnah duha kita lanjutkan bersama-sama dengan mengikuti kajian majlis duha. Sholat surda salam semoga tetap terjurah dan terimpah kepada manusia telah dan sepanjang zaman Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin pada kesempatan ini saya sekedar sharing sesuai dengan tema. Saya akan menyampaikan materi tentang adat dalam majlis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam memberikan ruang yang seduas-luasnya kepada pemeluknya untuk menuntut ilmu. Bahkan mencari ilmu, menuntut ilmu ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Terlebih, Allah memberikan kemudahan jalan bagi mereka yang mencari ilmu. Siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menggir ke surga. Nah, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan hancurnya umat Muhammad ini disebabkan halaka umati ala shay'i. Jadi, ada dua hal. Jadi, rusaknya jabat, rakyat, rumah tangga rusak, pemuda rusak. Ya, karena yang pertama adalah terkun'ain. Meninggalkan ilmu. Menjauhi ulama. Dia tidak mau mengaji. Dia merasa, ya, tenang gitu ya. Kona ahdil jahil bahasa. Jadi, merasa, apa ya, stagnan dengan apa yang dimilikinya. Dia tidak ingin meng-update maupun meng-update. Padahal kalau kita tahu, Pak Adat Ibu, bahwa orang yang berilmu itu sungguh memiliki derajat yang luar biasa. Ada sebuah ilustrasi, ya, ini terkait dengan meninggalkan ilmu. Ada seorang gadis perempuan yang sedang diterpa persoalan, lalu dia curhat kepada temannya. Dia bilang, saya ini sedang ada masalah. Saya ternyata sudah dijodohkan oleh orang tua dengan laki-laki pilihan orang tua. Sementara, saya ini sudah punya pilihan. Sebut saja misalnya, pilihan saya ini adalah solihan. Lalu pilihan kedua orang tua saya, namanya solihin. Nah, karena yang dicurhati ini adalah orang yang tidak berilmu. Maka dia akan bilang, Sudahlah, ngapain susah-susah? Sekarang ini bukan lagi zamannya Siti Nurbayat. Harus dijodohkan oleh orang tua. Sekarang ini zamannya Siti Badria. Sudah. Kalau dipaksa-paksa orang tua, luar dari rumah. Minggar saja. Nah, kalau kita ini salah yang mencari orang untuk menerima surhatan kita, ya itu hasilnya. Tapi beda misalnya, Bapak dan Ibu. Surhatnya kepada orang yang berilmu, kalau ada kiai, ustadz, atau orang yang berilmu lainnya, psikologi itu, pasti akan memberikan jawaban yang menenangkan. Kenapa orang tua itu memiliki solihin? Pasti ada pertimbangan. Kalau misalnya, perempuan tadi, gadis tadi memilih solihan. Benar, misalnya dia lebih ganteng. Tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tua. Bahkan ada pertimbangan lain dari orang tua. Ya, tentu sepanjang dia membangun, ahli kairumah Tanda tidak akan berhenti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Dan, kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang ini, di mana persoalan umat itu semakin kompleks, sementara tidak diimbangi dengan bertambahnya ilmu. Ini tentu akan terjadi ketimpangan. Dalam sebuah hadis dikatakan, Artinya, ketika kita ingin dunia, maka syaratnya kita harus berilmu. Ketika kita menginginkan akhirat, ya harus berilmu. Dan ketika kita menginginkan dua-duanya, syaratnya, kita harus berilmu. Jadi, orang yang berilmu itu, ini bahasa Jawanya, ketemu dengan wong suki, ya tambah suara. Ini orang berilmu. Ketemu dengan orang kiri, tambah syukur. Ketemu dengan orang pinter, tambah ilmu. Ketemu dengan orang kudu, tambah ngati-ngati. Ketemu dengan wong sin kolat, berengkeli, ya. Muji disabarannya. jadi itu luar biasa. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. sering, ya, kita mendengar, bahwa di antara ciri yang membedakan manusia dan makhluk lain, adalah akal dan ilmu. Pernyataan ini tentu tidak keliru, ya. Tetapi mesti di garis bawah, di atas ilmu itu ada yang lebih urgent. yakni adab atau akhruh. Sebab ilmu seberapapun banyaknya tanpa disertai adab, akan menjurumuskan manusia dalam perilaku buruk atau mungkin lebih rendah. Betapa banyak pertikaian, kesenang-wenangan, kerusakan alam, dan sejenisnya muncul justru, karena ditopang kemajuan ilmu pengetahuan dan kecambihan teknologi zaman sekarang. Karena itu yang paling mendasar ditutupkan bagi peradaban manusia adalah adab. Adab. Ilmu memang sangat penting. Tetapi fondasi berupa akhlak jelas lebih penting. Karena akhlaklah yang menyelamatkan manusia dari keserakatan. akhlak yang menyelamatkan manusia dari kezalima, kekejaman, keangkuhan, kebencian, dan sifat-sifat tercana lainnya. Jika ada pertanyaan mengenai keduanya, mana yang lebih dahulu? Adab atau ilmu dulu? Ya tentunya, mempelajari adab terlebih dahulu, baru mempelajari ilmu. Saat ini banyak terjadi fenomena. Orang yang cerdik pandai. Namun, kehilangan adab. Ilmu yang didapat tidak. Serta merta dapat meninggikan gerajak pemilik. Bahkan dapat menjatuhkan seseorang ke dalam jurang kehidupan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita perlu kembali menyegarkan pemahaman kita untuk adab. Mohon izin para guru-guru saya, para dosen-dosen saya, saya ingin menyampaikan pengertian adab. Jadi kata al-adab dalam bahasa Arab ini berarti khusnul akhla atau fi'lul makhari. Yang berarti budi pekerti yang baik dan perilaku yang terpuji. Adab juga memiliki makna supansantum dan mengatih atau mendidik jiwa serta memperbaiki al-adab. Kalau kita laksa dalam kamus bahasa Arab al-Mu'udiam, istilah mu'addi itu mempunyai makna dasar yang pertama adalah adubah yakti yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan supansantum. Ada juga adabah yaktibu yang artinya berbuat dan berperilaku supansantum. Ada lagi adabah yaktibu taktiban yang mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberikan indah. Nah, dari pengertian ini kita bisa memahami pentingnya adab. Orang beradab adalah orang yang menjalani hidupnya dengan aturan atau tak acara dengan menunjukkan keindahan alam. seorang diangkat derajatnya oleh Allah sebab adabnya baik dan diturunkan derajatnya karena adabnya. Makanya ada sebuah makalah al-adabu fauqal'in adab itu di atas ilmu. Nah, adab juga merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan di mana pendidik dan peserta didik harus memiliki adab yang baik berkaitan dengan aspek sikap dan nilai. Saya tampilkan guru kita semuanya, ustaz kita semuanya, ustaz Yassin Ash'ari Al-Marhum Allah beliau ini bukan hanya seorang ya mu'alim tetapi beliau juga seorang murabbi juga seorang muatib luar biasa beliau menjadi teladan untuk kita artinya ketika seorang guru seorang dosen menempatkan dirinya bukan hanya berfungsi sebagai transfer of knowledge tugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi tugas yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi muatib yang membentuk kepribadian peserta didiknya sungguh menjadi luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ibn Mubarak kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun lain sampai-sampai Ibn Mubarak Abdullah Mubarak ini juga mengatakan aku belajar adab 30 tahun dan mencari ilmu 20 tahun mereka para salaf itu mempelajari adab sebelum mencari ilmu ini semakin menguatkan kita bahwa memang pendidikan adab takdir ini sesuatu yang menjadi penisahnya keharusan bagi dunia pendidikan Islam banyak sekali kita temukan kita laca ya literatur tentang hubungan antara seorang pendidik dengan peserta didik adab dalam majlis ilmu ada kitab yang termasuk kitab tertua dalam dunia pendidikan misalnya Al-Adab Al-Muta'alim Karya Az-Zarmuji ada Al-Adab Al-Fiddin ada Taisir Al-Khalaq ada Al-Adab Al-Alim Al-Muta'alim yang ditulis oleh Khadratul Shah Hassan Al-Shaari ada juga buku ketsing ya Al-Sohya Al-Aba Bil-Abna ini buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah lalu pertanyaannya apa urgensi adab dalam majlis ini dunia pendidikan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan oleh karena itu kita tentu semuanya sepakat ya bahwa adab dalam majlis ilmu ini memang harus kita terapkan bersama-sama kenapa demikian penting karena ketika kita sudah tidak lagi menghormati majlis ya maka konsekuensinya ada beberapa hal yang pertama kita tidak akan memperoleh ilmu insya Allah di Universitas S1 Insya Allah semua para kenaga dosen menerapkan adab dalam majlis ini insya Allah kita bisa melihat diantara sekian banyak orang yang berada dalam majlis ini kalau diantara mereka ada yang tidak menghormati majlis maka tentu yang akan mendapatkan ilmu sangat sempur kalau kemudian masih ada juga misalnya dia kurang menghormati majlis bisa jadi ilmu yang diperolehnya itu tidak bermanfaat di dalam ta'lim bulmu ta'lim disebutkan ini apa namanya makalah ini sangat sangat populer jadi ada enam hal yang menjadi persyarak seseorang itu bisa memperoleh ilmu jadi ada enam atau misalnya kalau kita pernah membaca kisah bagaimana kegagauan imam syafi'i karena dia susah menghafal hafalannya itu susah lalu dia tanya kepada gurunya syakautu ila waki'in su'ahifdi fa'arashadami harukil ma'ansi itulah jawaban gurunya ketika dia curhat tentang kenapa susah sulitnya dia menghafal lalu gurunya mengatakan tinggalkan kemaksiatan ilmu akan kita peroleh ketika kita menghormati materi termasuk yaitu kita meninggalkan kemaksiatan bukan hanya sekedar ilmu saja kalau ilmu untuk ilmu tapi bukan ilmu yang bermanfaat maka sia-sia pula karena ilmu hanya berhenti sebagai ilmu tapi ilmu yang tidak memberikan manfaat lalu lalu kenapa adab dalam majelis ilmu itu penting ya supaya mendatangkan sakit ketenangan kita kita bisa melihat bagaimana tumak minahnya ketika orang sangat memperhatikan menghormati dalam satu majelis ilmu mendengarkan tausia mendengarkan perkuliahan teman itu masuk gitu ya lalu bukan hanya sekedar sakit curahan kasih saim Allah itu akan turun kepada mereka yang menghormati majelis nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah pada kesempatan ini mohon izin kami juga menyampaikan secara normatif bagaimana adab dalam majelis ilmu yang pertama adalah memberikan salam salam adalah penanda keramahan seorang muslim memberi salam itu sama dengan mendoakan para hadirin di majelis ilmu lalu yang kedua tidak berbisik dan membuat gaduh dalam sebuah majelis ilmu akan terdapat banyak orang di dalam maka dari itu tidak seharusnya kemudian kita saling berbisik ya hanya dengan satu dua orang begitu ya kanan kiri tentu hal ini akan mengganggu ya kehidmatan orang-orang yang hadir di majelis ilmu lalu yang kedua duduk di kursi yang kosong yang keempat tidak banyak berbicara dan tertawa ini sebagai apa namanya ya rasa hormat kita supaya situasinya tenang tidak terganggu oleh suara handphone dan lain sebagainya lalu tidak menempati kursi yang akan orang kembali ke kursi itu biasanya ada juga orang yang cahil begitu ketika dia keluar padahal dia minta izin ke belakang sebentar kembali lagi kursinya ditempat justru dia harus membantu kalau misalnya ada orang lain yang akan menempatinya ini sudah menjadi orang lalu saling menghormati satu sama lain tidak memainkan gadgetnya yang ketujuh memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri narasumber orang yang menyampaikan pesan kemudian memberikan respon memberikan respon adalah bertanya kenapa bertanya iya karena di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa jadi obat kebodohan itu adalah bertanya selain untuk menghidupkan suasana majlis kita perlu menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu nah dengan jawaban itu kita menjadi tahu dan yang terakhir adalah menutup majlis dengan doa ke parut majlis yaitu doa penutup majlis ini adalah apa pinjauan secara normatif nah ini adalah operasional barangkali di lingkungan kita saya saya yakin sudah ada SOP bagaimana memulai majlis berada di dalam majlis jadi mengucapkan salam kepada peserta pertemuan menjawab salam ketika seseorang masuk ke majlis duduk dengan tenang dan sopan tidak banyak bergerak dan duduk pada tempatnya kemudian majlis dimulai pertemuan majlis mulai maksimal 15 menit dari jadwal ya paling tidak ada SOP lalu mengawali rapat majlis dengan membaca surat atau basmala mengatur ponsel dengan tanpa dirim atau saya kira ini menjadi apa ya aspek operasional agar di setiap pertemuan di setiap majlis bisa kita terapkan termasuk saya yakin Bapak Ibu dosen karena saya juga belajar dari guru-guru saya dosen-dosen saya ketika akan mengawali perkulian perdana memang harus disampaikan kepada para mahasiswa bagaimana adat dalam majlis ini disampaikan pada kontrak perkulian itu ada poin-poin tertentu yang disitu ada materi ada dalam majlis ini supaya perkulian sepanjang satu semester ini berjalan dengan tenang karena ada kesepakatan bersama misalnya ya ini apa gojekan saja biasanya kalau di kelas saya begitu kalau ada mahasiswa yang memainkan handphone pada saat perkulian berlangsung maka mohon kerelaannya mahasiswa yang memainkan handphonenya menyerahkan handphone lalu handphone itu kita jadikan sebagai door prize sehingga ada komitmen bersama mahasiswa untuk tetap menghormati dalam majlis ini nah berikutnya tidak bermain-main dengan konser anggota badan memuap tidak berbicara bersendagurau ataupun berbantah-bantah bertanya boleh tetapi tidak boleh kemudian dengan kesombongan hanya sekedar untuk menguji kemampuan ilmiah misalnya bilang nyampaikan pertanyaan sampaikan secara singkat dan jelas mendengarkan orang lain berbicara hingga selesai tidak mengotong pembicaraan tidak berbicara sendiri-sendiri dengan berbisik-bisik tanpa melibatkan berserta pertanyaan lainnya lalu tidak berbicara dengan meremehkan dan tidak menghormati majlis tidak merasa paling benar dan sombong ketika berbicara lalu menutup majlis dengan doa kefortin majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa abdu nah bapak ibu yang dirahmati Allah bagaimana dengan situasi pandemi sekarang ini pertemuan majlis ilmu cek kali ya kerap dilaksanakan secara online secara dari nah barangkali ini bisa menjadi masukan jadi perkulian secara daring ataupun pertemuan-pertemuan secara daring memang harus memperhatikan pokok-pokok hal berikut ini yang pertama menghidupkan kamera perkuliahan ya saat kuliah berlangsung supaya orang yang menyampaikan ini mengetahui apakah audiens serta judi itu sedang memperhatikan atau tidak memang ada kendala ketika video ini dihidupkan kadang-kadang tidak support gitu ya tidak ada sinyal hilang dan lain sebagainya suaranya ada distorsi dan lain sebagainya baik kalau itu masih bisa di toleransi ini yang pertama lalu yang kedua pastikan ketika kita mengikuti pertemuan secara daring ya kita berada dalam posisi duduk ya menghadap ke kamera berpakaian hati dan sofa berbusana muslim ya kadang ya apa namanya tanpa disadari oleh peserta didik gitu ya karena apa namanya ya berada di kamar begitu ternyata dia lupa mematikan videonya eh ternyata dia sedang istirahat gitu ya nah ini peserta yang lain jadi tahu gitu ya pasti akan mengatakan dia kurang menghormati majlis gitu ya berikutnya adalah fokus ketika dia berlangsung dan yang terakhir ini hal yang perlu diperhatikan pada saat berada dalam majlis online daring matikan mikrofon saat tidak digunakan ya sekarang sudah ada apa namanya support ya artinya sudah bisa dikendalikan oleh host atau host tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari ya kita berucap ya sedang bertegur bersapa begitu dengan orang lain sementara kita lupa mikrofonnya belum kita matikan sehingga pembicaraan kita terdengar jadi pastikan posisi mikrofon kita ini adalah mati nah bapak dan ibu inilah barangkali yang bisa saya sampaikan saya al-fakir hanya sekedar ia memberikan sharing saja mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sebagai kampus islam kampus yang memiliki komitmen untuk membangun peradaban umat dan saya yakin saya yakin seluruh sekretas akademika insyaallah mengikuti dan menghormati setiap majlis ilmu saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf tidak dikau semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati